Kisah reinkarnasi paling nyata Anak perempuan ini pernah viral hingga ke seluruh dunia Ya, Santi Devi lahir pada 11 Desember 1926 di New Delhi, India Ia tidak berbicara hingga usia 4 tahun Namun ketika ia mulai berbicara, Santi mulai mengatakan hal yang aneh pada orang tuanya Ia mengatakan bahwa dirinya bernama Lukdi dan tinggal di daerah Matura Anehnya lagi, ia berkata bahwa ia memiliki seorang suami yang bernama Kedarnat Orang tua Santi jelas bingung dan menganggap omongan putrinya sebagai angin lalu Namun ia selalu membicarakan hal ini kepada orang-orang di sekitarnya Hingga suatu hari, seorang kepala sekolah membantu Santi untuk mengirimkan surat yang ia tulis kepada pria Yang ia sebut sebagai suaminya Anehnya, pria itu yang dibicarakan Santi benar-benar ada dan membalas surat itu Kedarnat heran kenapa bisa ada anak kecil yang mengetahui hal-hal mendetil tentang almarhumah istrinya Lukdi Kedarnat kemudian mengutus sepupunya untuk mengunjungi Santi dan berpura-pura menjadi dirinya Namun Santi mengenali pria itu sebagai sepupu dari suaminya Pada akhirnya, Kedarnat mengunjungi Santi dan terkejut dengan hal-hal detil yang Santi katakan mengenai almarhumah istrinya Kisah ini pun sampai ke telinga Mahatma Gandhi Orang tua Santi diminta untuk mengizinkan putrinya pergi ke Matura Pada bulan November 1935, Santi pun pergi ke Matura bersama kedua orang tuanya Juga ditemani tim investigasi dari Mahatma Gandhi Di sana, tim investigasi dibuat tercengang ketika Santi sangat mengenal daerah Matura Gadis kecil itu bahkan dengan sangat lancar memimpin jalan menuju rumahnya dan mengenali semua anggota keluarganya Kisah ini menggemparkan dunia internasional Para peneliti, wartawan, dan juga jurnalis berbondong-bondong datang ke India untuk menyelidiki kisah ini Hingga akhir hidupnya, Santi Depi menolak untuk menikah Karena di kehidupan sebelumnya sebagai Lugdi, ia bersumpah untuk setia pada suaminya Kedernat Terima kasih telah menonton!